Intro Saudara-saudariku yang terkasih Salam jumpa kembali dalam Renungan Yaakobis kali ini Tema kita dalam Renungan ini adalah Tuhan yang menyembuhkan Tema ini berpijak dari Injil pada hari ini Yang menisahkan Yesus yang menyembuhkan mertua Rasul Petrus Kita ketahui bersama bahwa dalam hidup ini Tidak ada seorang pun yang ingin dirinya sakit Entah sakit apa saja Setiap orang termasuk saya Juga menginginkan bisa mengalami kesehatan yang baik Tetapi tentu saja Saudara-saudari yang terkasih Dalam perkembangan waktu kita bisa mengalami sakit Apakah sakit yang sungguh-sungguh bisa membuat kita merana Ataukah sakit yang cuma sesuatu yang dianggap rutin Sakit kepala, sakit flu, dan lain sebagainya Tetapi pada intinya Saudara-saudari yang terkasih Apapun sakit kita Tentu jangan kita melihat berat dan ringannya Apa yang kita alami ini Tetapi mari kita melihat Bagaimana kita mengalami proses penyembuhan yang kita alami ini Rasul Petrus melihat Bahwa sakit yang dimiliki oleh mertuanya Yakni sakit demam Adalah sakit yang juga sangat mengganggu Perkembangan atau pergerakan hidup Dari mertuanya sendiri Mungkin bagi kita demam adalah sakit yang biasa Bisa kita sembuhkan lewat pengobatan di rumah sakit Pemeriksaan di dokter Ataupun membeli obat-obat yang dijual di apotek Ataupun di toko-toko obat lainnya Tetapi bagi Rasul Petrus tidaklah demikian Rasul Petrus meletakkan kepercayaannya Kesembuhan mertuanya Di dalam penyelenggaraan Tuhan sendiri Rasul Petrus sungguh-sungguh merasa yakin dan percaya Bahwa Tuhan akan menyembuhkan mertuanya Inilah dasar bagi dia Untuk meminta pertolongan kepada Tuhan Sang Gurunya Untuk menyembuhkan mertuanya ini Dan saudara-saudara yang terkasih Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Yesus menyembuhkan mertua Rasul Petrus Kesembuhan yang diberikan oleh Yesus Kepada mertua Rasul Petrus ini Menandakan bahwa pribadi Tuhan adalah pribadi yang menyembuhkan Tuhan yang menyembuhkan Saudara-saudara yang terkasih Melihat peristiwa kesembuhan ini Adalah peristiwa yang mungkin sederhana Karena sakit yang disembuhkan oleh Yesus adalah sakit yang biasa Sakit demam biasa Tetapi kita perlu melihat proses Permohonan Rasul Petrus ini Kepada Yesus untuk Mertuanya yang sedang sakit Kita diajak Secara khusus Bahwa apapun situasi hidup kita Seberat Seringan apapun sakit kita Kita diajak untuk Membawanya kepada Tuhan Kadang-kadang kita terjebak Bahwa kita masih menunggu Sakit yang berat Baru kita datang kepada Tuhan Untuk meminta pertolongan kepadanya Ada banyak peristiwa Dimana kita sungguh-sungguh Masih menunggu Peristiwa-peristiwa besar Menimpa hidup kita Baru kita datang kepada Tuhan Untuk memohon pertolongannya Saudara-saudariku yang terkasih Tuhan adalah pribadi yang menyembuhkan Maka pada kesempatan ini Mari kita membawa Sakit kita kepada Tuhan Apapun sakit kita Apakah itu yang ringan Ataupun yang berat Kita yakin dan percaya Bahwa Tuhan sungguh-sungguh Pribadi yang menyembuhkan Tetapi dengan satu syarat Kita perlu membawa semuanya itu Kepada Tuhan Dalam iman Yang sungguh-sungguh Percaya kepadanya Hanya dengan iman inilah Kita mampu mengalami Kesembuhan Yang diberikan Oleh Tuhan sendiri Semoga Sabda Tuhan hari ini Meneguhkan Menyehatkan Dan juga membawa Kesembuhan Bagi kita semua Kini Dan sepanjang Masa Amin Terima kasih